Halo apa kabar semua, saya Putra Reza, balik lagi di Project Review dan buat kamu yang follow saya di Instagram, mungkin ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing sedikit tentang hasil print sama scan Nah pada kesempatan kali ini, langsung aja saya akan ngasih tahu benda untuk melakukan itu semua dan itu adalah printer Brother MFC T4500DW tapi karena seri perangkat ini tadi ya, kelihatan kan agak panjang maka akan saya sederhanakan buat video kali ini yaitu Brother T4500 Oke, kalau ditanya printer ini sebenarnya cocoknya buat siapa? maka jawaban yang paling tepat adalah printer ini cocoknya buat kebutuhan bisnis, kantoran, atau mungkin aktivitas profesional lainnya buat permulaan bisa langsung kelihatan kalau printer ini punya ukuran yang besar jadi pastiin ada ruang atau tempat yang cukup untuk meletakkannya sehingga skenario meja yang jadi sempit begini gak kejadian sama kamu di bagian depan printer, disini ada panel navigasi yang terdiri dari tombol fisik dan layar sentuh bagian ini juga salah satu favorit saya karena posisinya yang bisa diubah-ubah supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dibalik dimensinya yang besar, ternyata banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh printer ini bahkan bisa dibilang apa yang dicari atau diinginkan dari sebuah printer udah ada pada Brother T4500 poin pertama sekaligus hal mendasar yang banyak ditanyain waktu posting foto printer ini di Instagram adalah soal tinta sebagian ada yang mengira ini masih pake sistem kartrid padahal yang bener, Brother T4500 sudah pake ink tank jadi misalnya yang ini hitam putih, satu botolnya dia bisa dipake untuk ngeprint 6500 halaman sedangkan kalau yang warna, ini bisa sampai 5000 halaman per botol selama format cetaknya adalah A4 jadi kalau misalnya kita main hitung-hitungan kasar aja nih satu botol ini dipake ngeprint hitam putih, satu botolnya harga 110.000 rupiah dibagi 6500 halaman maka perhalamannya itu cuma 17 rupiah aja murah dan efisien banget lalu poin keren selanjutnya dari Brother T4500 adalah soal konektivitas yang macem-macem metode paling standar udah tentu adalah lewat kabel USB dan langsung dihubungkan ke PC atau laptop ya standar sebuah printer pada umumnya terus kalian mumpung lagi saya buka covernya disini juga tersedia konektor LAN buat kebutuhan kantor yang mungkin melibatkan banyak komputer terus ada pula kabel telpon seandainya mau memakai printer ini sebagai mesin fax cuman sayangnya di tempat saya sekarang kebetulan kabel telponnya udah dicabut jadi untuk fungsi yang satu ini saya gak bisa nunjukin tapi buat kamu yang mungkin membutuhkan, printer ini udah siap fitur wifi buat wireless printing juga gak ketinggalan hadir dan bisa langsung dihubungkan ke laptop atau smartphone buat memakai fitur ini caranya juga gampang banget karena tinggal pasang aplikasi Brother iPrint dan Scan yang tersedia gratis baik itu di Play Store atau App Store untuk handphone sedikit buat aplikasi tampilan antarmukanya hadir dengan sangat sederhana baik untuk Windows atau smartphone sehingga mudah sekali untuk dipakai dan satu hal lagi masih tentang konektivitas printer ini juga menyediakan port USB buat yang mau cetak langsung file JPEG dari flash disknya metode ini cocok banget buat yang datanya udah siap dan mau print cepet tanpa buka komputer lagi selain itu USB juga bisa langsung menerima hasil scan dokumen dan semua bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik aja sekarang untuk aspek keren ketiga sekaligus yang paling penting adalah tentang fitur dan fungsi yang paling mendasar udah pasti adalah buat nge print karena namanya juga printer untuk kertas printer ini menyediakan dua tray yang bisa diisi yang pertama ada MP tray di bagian atas belakang printer sedangkan satu lagi adalah tray nomor 1 yang posisinya ada di bawah keduanya bisa membuat kertas hingga ukuran A3 cuma kalau mau dipasang di tray 1 menurut saya sih jadinya terlihat kurang rapi aja ya jadi kalau mau pakai kertas A3 dan mau dicetak saya lebih menyarankan untuk dimasukin di MP tray aja terus kalau ditanya sebenarnya buat apa sih kita nge print gede-gede well balik lagi ke tujuan printer ini yang buat bisnis maka mungkin ada profesional yang membutuhkannya untuk nyetak DNA nyetak blueprint bisa juga mungkin nyetak atau buat percetakan ya nyetak poster A3 atau misalnya kalender A3 dan hal-hal lain yang mungkin gak bisa dilakukan oleh printer konvensional biasa terus kalau ngomongin cepet printer ini juga cepet karena dia bisa nge print 22 image dalam 1 menit plus prosesnya juga gak lama jadi misalnya disimulasikan ya kita nge print dokumen yang teks doang itu dari kita mencet tombol print sampai hasilnya keluar cuma butuh waktu sekitar 6 detik aja cepet banget kan? selain cepet kualitas printnya pun oke banget buat nge print teks hasilnya jelas buat foto atau gambar lainnya pun juga bisa diandelin terus buat yang butuh printer ini juga sudah mendukung duplex printing alias cetak bolak balik seperti ini kemudian selain buat nge print fitur lain yang cukup bikin saya wow adalah scannya ukuran maksimal yang bisa di scan adalah sampai A3 sama persis dengan ukuran kertas yang bisa di print proses scan juga gampang banget tapi yang terpenting soal hasilnya di luar pengerikan saya ternyata tajam banget seperti contohnya cover dari game Nintendo Switch berikut ini dan satu lagi yang gak bisa dilupain adalah fungsi foto copy yang sebenarnya ini adalah fitur basic ya tapi yang saya suka adalah prosesnya yang ternyata cepet banget ada juga fitur auto document feeder buat yang mau copy atau scan dalam jumlah banyak dengan fitur tadi semua proses akan berjalan secara otomatis sehingga kalau ada dokumen dalam jumlah banyak maka tinggal dimasukin sekaligus dan biarkan printer ini ngeberesin sisanya overall saya sih puas banget dengan hasil yang diberikan oleh printer ini kualitas printer bagus skana tajam dan fitur-fitur pendukungnya pun juga lengkap cuma untuk bisa mendapatkan semua itu harganya emang gak murah karena retailnya di 2018 adalah Rp11.900.000 angka yang mungkin terlihat sangat tinggi jika dilihat dari sisi personal tapi kembali lagi karena printer ini adalah buat bisnis mereka menurut saya angka tersebut jadi masuk akal apalagi buat mereka para profesional yang membutuhkan hasil maksimal pada pekerjaannya sehari-hari jadi kalau kira-kira kamu membutuhkan saya sangat merekomendasikan printer yang satu ini oke jadi saya rasa itu aja dulu buat sedikit sharing singkat tentang printer brother MFC T4500DW terima kasih belakang nonton dan buat kamu yang tertarik untuk melihat lebih detail atau mungkin mencari printer lainnya langsung aja cek websitenya brother yang linknya sudah ada pada kolom deskripsi di bawah putri dan saya pamit sampai ketemu lagi di video berikutnya have a nice day kemudian sampai jumpa di video berikutnya kemudian baca baca selamat menikmati